selamat menikmati kaku ya kemudian ada korek api untuk memotong kemudian ada penanda ada hakpen saya pakai hakpen ukuran nomor 5 kemudian ada jarum tapestry pertama-tama ini saya bikin magic ring dulu kemudian satu rantai kemudian di dalam magic ring ini kita isi hard double crochet sebanyak 8 1 2 3 benang yang pendek ini kita satukan kemudian kita slip slip dip di rantai pertama setelah kita slip dip kemudian kita masuk baris kedua kita awali dengan satu rantai kemudian di masing-masing lubang ini kita isi increase dua hard double crochet dalam satu lubang ya kita isi dua hard double crochet dalam satu lubang untuk lubang pertama kita kasih penanda untuk lantai yang pertama ini ya kemudian masuk lubang berikutnya kemudian masuk lubang berikutnya kemudian kita masuk baris ketiga kemudian kita masuk baris ketiga kita awali dengan satu rantai kemudian kita bikin kita bikin 1 hard double crochet 1 hard double crochet 1 hard double crochet 1 hard double crochet kemudian baris selanjutnya 1 hard double crochet 1 hard double crochet atau 2 hard double crochet dalam lubang yang sama Satu hadap berkursi Kemudian lubang selanjutnya H double crochet Atau satu double crochet dalam satu lubang Increase, kemudian satu H double crochet Kemudian increase lagi Kemudian kita slip-tip Ini baris ketiga sudah selesai Kita slip-tip di penanda ini Kemudian kita masuk baris keempat Kita awali dengan satu rantai Untuk baris yang keempat ini Dua hard double crochet Kemudian lubang berikutnya Increase Dua hard double crochet Kemudian increase Kita isi ini Dua hard double crochet Masing-masing lubang Oke, kita kasih penanda di rantai pertama Kemudian hard double crochet lagi Lubang berikutnya Kemudian lubang berikutnya increase H double crochet Kemudian lubang berikutnya H double crochet lagi Kemudian lubang berikutnya increase Yang kita slip-tip Kemudian kita masuk baris kelima Kita awali dengan satu rantai Untuk baris yang kelima ini Tiga hard double crochet Berturut-turut Kemudian increase Tiga hard double crochet Secara berturut-turut Kemudian increase Kita kasih penanda Ini baru satu ya Kemudian lubang berikutnya Hard double crochet Hard double crochet lagi Lubang berikutnya Kemudian lubang berikutnya increase Tiga hard double crochet Tiga hard double crochet Kemudian lubang berikutnya Kemudian kita slip-tip Lalu kita masuk baris ke enam Kita awali dengan satu rantai Untuk baris yang ke enam ini Untuk awalnya Dua hard double crochet Di masing-masing lubang Kemudian increase Dua hard double crochet Satu Kemudian dua Kemudian baris selanjutnya increase Kita kasih penanda dulu Untuk awalnya ini Kita kasih penanda Kemudian Kemudian baris selanjutnya Empat hard double crochet Kemudian increase Di masing-masing lubang Satu Dua Tiga Empat Kemudian increase Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Lubang selanjutnya Empat hard double crochet Di masing-masing lubang Kemudian increase Satu Dua Tiga Empat Kemudian increase Jadi yang membedakan Cuman di awal ya Di awal Sama yang Di akhir nanti Ini di awal Dua hard double crochet Kemudian increase Nanti di akhir ini Akhir ini Kita ketemu Dua hard double crochet Oke Lakukan sampai Dengan selesai Ini Jadi sama ya Polanya ya Ini di awal Dua hard double crochet Kemudian increase Di akhir Dua hard double crochet Jadi sama aja Empat hard double crochet Kemudian increase Oke Kita masuk ke Baris ketujuh Kita awali Dengan satu rantai Kemudian Untuk di baris yang ketujuh ini Lima hard double crochet Kemudian increase Lima hard double crochet Kemudian increase Satu Kemudian increase Lakukan sampai dengan satu putaran Ini sudah selesai Baris ke Tujuh Kemudian kita slip dip Kita slip dip di awal rantai ini Kemudian satu rantai Kita masuk baris ke delapan Untuk baris ke delapan ini Sama dengan polanya Sama dengan baris yang ke enam ya Untuk awal Kita isi Separuh dulu 3 double crochet di masing-masing lubang kemudian increase kemudian increase 1 kasih penanda dulu 2 2 3 kemudian increase kemudian selanjutnya 6 hub double crochet kemudian increase kemudian increase 6 hub double crochet 6 hub double crochet kemudian increase kita sudah sampai di baris yang terakhir 3 hub double crochet kemudian kemudian oke kita masuk ke baris yang ke-9 kita awali dengan satu rantai untuk baris yang ke-9 ini 7 hub double crochet kemudian increase kita kasih penanda 7 hub double crochet kemudian increase 7 hub double crochet kemudian increase kemudian increase lakukan sampai dengan satu putaran lakukan sampai dengan satu putaran ini sudah sampai di baris yang terakhir kemudian kemudian slip dip nah ini saya kira sudah cukup ini untuk diameternya saya bikin sekitar 15 cm iya 15 cm untuk diameternya atau kalau inginnya lebih besar lagi bisa ditambahkan lagi polanya masih sama ini saya saya bikin jangan sampai di sini ya kemudian kita lanjut ke baris berikutnya kita awali dengan satu rantai kemudian di masing-masing lubang isi dengan H double crochet kita kasih penanda H double crochet di masing-masing lubang ya lakukan sampai dengan satu putaran lakukan sampai dengan satu putaran bios ini sudah sampai di akhir baris kemudian kita suruh kita awali satu rantai lagi kita masuk ke baris yang ke-11 untuk baris yang ke-11 sampai baris ke-17 atau tinggi topinya nanti disesuaikan ya itu masih sama seperti masih sama ya polanya seperti baris yang ke-10 satu rantai kemudian hard double croce di masing-masing lubang hard double croce di masing-masing lubang kalau sudah tersebut tempat percetan selesai atau sampai dengan tinggi topi yang diinginkan untuk tinggi topinya sesuai dengan selera ini saya bikin untuk tingginya saya bikin kira-kira 15 cm tingginya 15 cm oke sekarang kita selip tip sekarang kita masuk baris selanjutnya kita bikin rumbainya kita bikin CH1 untuk rumbainya remusnya atau polanya 4 hard double crochet kemudian increase tapi kita bikin di bagian depan ini 4 hard double crochet kemudian increase di bagian front loop bagian depan 4 hard double crochet 1 2 3 4 kemudian increase kita siap baris atau lupang selanjutnya atau lupang yang kelima kita increase 4 ini udah mau selesai tinggal 2 lubang kita isi dengan hard double crochet kemudian kita slip tip kita lanjut baris selanjutnya polanya masih sama kita mau nambah gelombang lagi polanya masih sama kalau tadi 5 hard double crochet increase increase di baris ke 6 sekarang kita bikin 6 hard double crochet kemudian increase 1 2 3 4 5 6 kemudian baris ke 7 kita increase lakukan sampai dengan 1 putaran untuk gelombang menambah gelombang, lebar gelombang itu sesuai dengan selera, kalau misalkan ini mau nambah gelombang lagi, baris selanjutnya kita isi 7 hard double crochet kemudian increase dan selanjutnya polanya, jadi polanya sama ya tinggal kita tambahkan 1 hard double crochet lakukan sampai dengan selesai ini, bikin gelombangnya sudah selesai untuk baris yang terakhir, saya bikin 7 hard double crochet kemudian increase sekarang kita slip tip kemudian kemudian kita potong benangnya lalu rapikan sekarang kita mau bikin telinganya seperti ini ya kita pakai benang hitam kita pakai benang hitam dulu warna hitam kita awali kita bikin magic ring ya kita awali dengan magic ring dulu ya oke, kita buat magic ring kemudian kemudian 1 rantai kemudian 1 rantai kemudian di dalam magic ring ini kita isi 10 hard double crochet 10 hard double crochet 10 hard double crochet ya 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 kemudian tarik benangnya benang yang pendek ini kemudian slip tip slip tip di rantai pertama ini ya kita slip tip kemudian 1 rantai lalu potong benangnya oke, udah jadi yang warna hitam kemudian kita lanjut yang warna putih sekarang kita lanjut yang warna putih kita bikin slip tip dulu ya kemudian kita masuk disini yang di slip tip tadi kita ambil benang warna putih kemudian 1 rantai kemudian kita bikin hard double crochet increase di masing-masing lubang ya hard double crochet increase di masing-masing lubang lanjut lubang berikutnya lakukan sampai akhir putaran jadi jumlah jumlah double crochet nanti ada 20 ya lanjut sampai di akhir putaran kemudian kita lanjutkan benang warna hijau kita mulai dari slip tip tadi ya bikin slip tip dulu benang yang warna hijau kemudian kemudian tarik benangnya kita bikin satu lantai lalu kita bikin hard double crochet satu hard double crochet kemudian lubang berikutnya hard double crochet increase ya hard double crochet kemudian lubang berikutnya hard double crochet increase satu hard double crochet kemudian hard double crochet kemudian hard double crochet lanjutkan sampai satu putaran nanti disisakan tiga rantai tiga rantai ini ya ini sisa tiga rantai kita slip tip ya kemudian kemudian slip tip di rantai pertama ini hard double crochet hard double crochet yang pertama ini kemudian satu CH lalu potong benangnya oke seperti ini kita punya dua kemudian untuk tutupnya yang di belakang ini kita bikinnya sama ya tapi warna hijau semua kalau ini tiga warna kalau yang di belakang ini warna hijau semua polanya sama seperti ini jadinya ya polanya sama cuman yang ini warna hijau semua kemudian akan kita gabungkan kita jahit ini kita gabungkan kita gabungkan jadi satu kita jahit ya kita gabungkan sudah jadi seperti ini kemudian kita pasang kita jahit di sini ini yang satunya sudah saya jahit kemudian tinggal satunya lagi sudah jahit seperti biasa selamat menikmati ini jahit di sini lakukan sampai dengan selesai ini ini jadinya ya kita pasang telinganya dua-duanya kemudian saya mau bikin mau pasang mulutnya ya di sini kita tarik benang warna hitam lepaskan di sini ya ini telinganya sudah jadi mulutnya sudah jadi kita mau bikin yang pink seperti ini kita awali dengan magic ring kita bikin magic ring kemudian satu rantai kemudian dalam magic ring ini kita bikin half double cross sebanyak 10 kemudian kemudian tarik kenangnya kenang yang pendek ini ini kemudian kita slip tip di rantai yang pertama kemudian awali dengan satu rantai kemudian di masing-masing lubang kita isi dua hard double lokrosi dua lokrosi hadap lokrosi lakukan sampai dengan selesai Kemudian sidik di rantai yang pertama Lalu bikin satu rantai, kemudian potong benangnya, sisakan yang panjang untuk menjahit Kemudian kita jahit di sini Terima kasih Lakukan sampai dengan selesai Sudah selesai topi keropinya Terima kasih yang sudah menonton video saya ini Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komennya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih